Intro Di era reformasi, Dengan situasi informasi global sekarang ini, keberadaan kelompok informasi masyarakat masih diperlukan Karena kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki kemampuan memadai untuk menelah amuatan informasi dengan baik Keterbatasan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi, terutama di wilayah blank spot area, menjadikan kesenjangan yang semakin lebar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menggelar sosialisasi dan pembinaan kelompok informasi masyarakat pada Rabu 6 Oktober 2021 Bertempat di salah satu hotel di kota Bungo, peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan warga masyarakat desa kota kabupaten se-provinsi Jambi Kegiatan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, serta peserta sudah melakukan vaksinasi minimal tahap 1 Kegiatan dihadiri dan dibuka oleh Kepala Dinas Komunfo Provinsi Jambi, Insinyur Nurahmat Herlambang MMA Serta turut dihadiri Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik dan Kepala Dinas Komunfo Kabupaten Bungo Serta Kepala Dinas atau Perwakilan Dinas Komunfo Kabupaten Kota Kegiatan informasi masyarakat ini merupakan realisasi dari peraturan-peraturan tentang pedawan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial Kelompok informasi masyarakat ini merupakan mitra dari Diskom Info untuk menyebar luaskan informasi publik Peran Kim sangat strategis sebagai sarana efektif penyampaian informasi dalam menyebar luaskan kebijakan pemerintah daerah atau pihak lain ke masyarakat luas Dengan adanya Kim diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi khususnya smartphone atau handphone android untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan Serta dapat membantu meluruskan informasi yang bersifat hoax yang banyak beredar dan sangat meresahkan masyarakat Melalui kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat atau Kim diharapkan masyarakat juga ikut serta secara aktif menyebar luaskan kebijakan pemerintah daerah di lingkungan masing-masing Kelompok informasi masyarakat dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tujuan Kim sebagai mitra pemerintah dalam penyebar luasan sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat Sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan, pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan Serta sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan Terima kasih telah menonton! 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 Jadi pengen untuk menjelaskan, mudah-mudahan dan pikiran-mudahan di anggaran saya masih tersebut Anggara ini walaupun sedikit kita harus menjelaskan, nanti anggaran ini kita menggunakan dana APBD Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Insinyur Nurahmat Herlambang memberikan sambutan serta membuka kegiatan Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Insinyur Nurahmat Herlambang mengingatkan Untuk tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 Dilanjutkan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan peranan kelompok informasi masyarakat Sebagai wahana penggerak partisipasi aktif penyalur aspirasi masyarakat Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Insinyur Nurahmat Herlambang mengapresiasi kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat yang dilaksanakan di Kominfo Provinsi Jambi Hal ini merupakan salah satu upaya dari sisi pemerintah dalam memberikan informasi dan langkah dalam membangun desa informasi Diharapkan seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti kegiatan dengan baik Dan semoga informasi dan pembelajaran yang diterima dari kegiatan ini dapat dimanfaatkan dan disebarluaskan kepada masyarakat Bapak Ibu yang akan mengelamati dari sekalian Bagaimana yang kita rasakan pada COVID-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan Begitu juga di bentuk normal baru bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang Dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat di masa pandemi Kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual Kondisi ini memperkenas bahwa teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini Tapi artinya normal baru menekankan kepada masyarakat pada perubahan perilaku Untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal Namun tetap berujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan Bagi masker, wakil yang masih berbeda pada akhirnya Meskipun begitu, penerapan normal baru tidak akan berjalan dengan maksimal Apabila tidak disertai dengan kerisipunan tinggi oleh masyarakat Normal baru seharusnya mengubah perilaku lama menjadi kebiasaan baru Dengan memakai masker, menjaga jarak, fisik, sosial, maupun ragin menyuci dana Kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 Terlalu dapat menggoyahkan irai dan norma sosial yang telah berlembang Dan dianggung oleh masyarakat selama ini Dengan segala kebatasan yang diadapkan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini Pemerintah belum merasakan metode walk from home yang dijalani oleh perusahaan dan ISN di pemerintahan Dengan mengapankan media teknologi secara galing dan dijalannya yang disesuaikan dengan internet Dan ada di masing-masing satuan atau di bidang pendidikan Salah satu pembangunan teknologi di rumah tangga melalui online shop Karena di jaman yang model ini kita bisa bebelanja melalui online shop Dengan online shop kita bisa bebelanja beratah rumah tangga Memayang tagian listrik, transfer bank, serta kegiatan-kegiatan lainnya Selain itu COVID-19 telah berubah yang tadinya biasa bebelanja melalui online Seperti pasar atau supermarket Ini orang yang terbiasa bebelanja melalui online Kita juga harap bahwa perumahan kita pada hari ini bisa membuka pemerintah kita Tentang kelompok informasi masyarakat Kami harapkan dapat kita ikuti Semoga apa-apa yang tidak disampaikan oleh orang-orang untuk kita Silahkan ditanyakan Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat kita Demikian Ya Saya sampaikan, dapat saya sampaikan, mohon maaf tidak ada kekurangan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sosialisasi pembinaan untuk memasuk masyarakat Secara setiap hari ini saya bukan Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.